Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Sasa di acara Salam Pramuka Terkenalkan nama saya Dwi Asyad Ibir, kewakuni Pramuka Juara tahun 2020 Pegiakan Pramuka Juara tahun 2030 ini Atas bekerjasama antara Kuartin Nasional Gerakan Pramuka Tiru Cabang Gerakan Pertamukur dan Binas Pemulian Pertamukur Dan kali ini, tahun ini dilaksanakan selama dua hari Hari Tamis dan Jumat, Maret, Gopur Selanjutnya kami sampaikan kecepatan selamat Bagi adik-adik peserta yang telah melalui berbagai proses seleksi Yang diselenggarakan oleh pihak Pertamukur Dan kami yakin Pramuka Juara kali ini adalah pramuka yang terbaik Yang mewakili Pramuka Pertamukur Yang akan memasuki era dan tahun depan Harapannya bukan hanya pramuka juara, tapi menjadi duka pramuka Dimana adik-adik nanti akan berbukas untuk selama satu tahun Melakukan sosialisasi bagaimana pramuka Dan menjadi postur gerakan pramuka Kota Pertamukur Di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang disinggalkan oleh pemerintah Pertamukur Sampai ketemu lagi tahun depan dalam acara Juta Pramuka 2020 Kegiatan pramuka juara sangat seru banget Apalagi diikuti oleh peserta yang sangat bersaing Pastinya sangat seru dan asing banget Banyak sekali pengalaman dan juga ilmu yang baru Yang baru saya dapatkan di kegiatan ini Mulai dari cara makan yang baik seperti apa Bagaimana cara jalan yang seperti apa Dan cara jalan yang baik seperti apa Dan lain sebagainya Sebagai seorang perempuan Pramuka! Jura! Pramuka! Jura! Pramuka! Pramuka juara! Asik bisa! Pada tanggal 12 Maret 2023 Telah dilaksanakan kegiatan O2SN Kegiatan tersebut berlangsung di dua tempat Yaitu Gor Pajajaran dan Lapangan Taman Manunggal Kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa sekolah di kota Bogor Dan kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari Kegiatan tersebutiksik selamat menikmati 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 rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Bogor tahun 2023 adapun rapat kerja tujuannya adalah mensahkan program kerja yang diajukan dalam proposal menjadi sebuah rencana kerja yang lebih teknis untuk tahun 2023 dan Alhamdulillah dalam rapat kerja tahun ini kami memperluas stakeholder yang kami libatkan, berbagai OPD kami undang salah satunya sebagai contoh Dinas Kesehatan, BAPEDA Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan itu tahun ini kami libatkan karena ternyata pendidikan itu tidak hanya lingkup di Dinas Pendidikan tapi juga menyentuh ke berbagai OPD lain semoga Dewan Pendidikan bisa memberikan dan meningkatkan kontribusinya ke dalam dunia pendidikan Kota Bogor dan semoga juga menjadi berkah buat semua demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam Pramuka salam saya merendah Fafiswa Pramuka Kuarcak Kota Bogor disini saya sedang ada di kegiatan Jabaran 10K 2023 di tanggal 19 semaret 2023 dan disini saya bersama Bapak si Jadnika kita lancar pendidikan atau baik Bapak kalau tidak tahu dari jam berapa kegiatan ini berlaku hari ini kegiatan kita itu di start black off jam 5.30 jam 5.30 dan apakah lancar Pak dari awal tidak alhamdulillah sejauh ini tidak berjalan dengan lancar dan sejauh untuk kegiatan ini kegiatan ini 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 adalah sebagai ajang untuk memberikan apresiasi kepada siapapun atlet-atlet yang ada di Jawa Barat untuk mengikuti kompetisi Maraton 10 Pilo yang mana pada saat ini Kota Bogor alhamdulillah berkolaborasi dengan Jawa Barat menjadi kuat sebagai Bapak Kepala Dinastrofikan apa harapan Bapak untuk berjuannya mengenai kejadian oh kalau kita sih sangat luar biasa ya ini tentu harus betul-betul apalagi Kota Bogor merupakan kebanggaan kita sebagai Bogor sebagai Kota Berlari ya Running City ya Running City tentunya ini mudah-mudahan bisa terus berulang setiap tahun bisa dilaksanakan seperti ini dengan Kota Bogor sebagai tuan-tuan baik terima kasih Bapak terima kasih dan sampai jumpa salam pramuka salam pramuka oke teman-teman TV Pramuka cukup sekian salam pramuka hari ini saya Sasa pamit undur diri dan salam pramuka